Intro Teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dan energi partikel-partikel gas untuk menyelidiki sifat-sifat gas secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel gas tersebut disebut teori kinetik gas Model gas ideal Gas ideal adalah gas yang memenuhi asumsi berikut 1. Terdiri atas partikel atom atau molekul yang jumlahnya besar 2. Partikel-partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruangan 3. Partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah 4. Jarak antar-partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel 5. Tidak ada gaya interaksi antar-partikel kecuali bila bertumbukan 6. Semua tumbukan antar-partikel atau dengan dinding bersifat lenting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat Persamaan keadaan gas ideal P, V sama dengan N, R, T dengan P sama dengan tekanan gas ideal dengan satuan N per M pangkat 2 V sama dengan volume gas ideal dengan satuan N pangkat 3 T sama dengan suhu gas ideal dengan satuan K N sama dengan jumlah mol gas dengan satuan mol R sama dengan 3.314 J per K mol Atau K sama dengan 8.314 J mol Atau K sama dengan 0.082 L atm per mol K Kecepatan efektif partikel gas Kecepatan efektif gas didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan partikel-partikel gas Diperoleh persamaan kecepatan efektif gas sebagai berikut V RMS sama dengan akar dari V pangkat 2 Dengan V RMS sama dengan kecepatan efektif partikel gas dengan satuan meter per S V pangkat 2 sama dengan rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas dengan satuan M per S pangkat 2 Energi kinetik rata-rata partikel gas dapat dinyatakan dengan kecepatan efektif partikel gas sebagai berikut EK sama dengan setengah M V pangkat 2 RMS Persamaan yang menyatakan hubungan kecepatan efektif gas dengan suhu sebagai berikut V pangkat 2 RMS sama dengan akar dari 3 KT per M Dengan V pangkat 2 RMS sama dengan kecepatan efektif partikel gas dengan satuan M per S T sama dengan suhu mutlak dengan satuan K M sama dengan masa partikel dengan satuan kilogram K sama dengan tetapan Boltzman dengan satuan 1,38 x 10 pangkat min 23 J per K Kecepatan efektif dapat dinyatakan dengan persamaan lain sebagai berikut V max sama dengan akar dari 3 KT per M0 sama dengan akar dari 3 RT per MR sama dengan akar dari 3 P per Rho Dengan VRMS sama dengan kecepatan efektif gas dengan satuan M per S P sama dengan tekanan gas dengan satuan N per M pangkat 2 Rho sama dengan masa jenis gas dengan satuan kilogram per M pangkat 3 R sama dengan tetapan umum gas dengan satuan J per M k R sama dengan tetapan umum gas dengan satuan M per Mис R sama dengan tetapan umum gas dengan satuan 8,314 J per M k MR sama dengan masa molekul relatif K sama dengan tetapan Boltzman dengan satuan 1,38 x 10 pangkat min 23 J per K T sama dengan suhu mutlak dengan satuan K M0 sama dengan masa sebuah partikel gas dengan satuan kilogram Contoh soal Dalam ruangan yang bervolume 3 liter terdapat 400 mg gas dengan tekanan 1 atm Jika 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 N per M pangkat 2 Maka kelajuan rata-rata partikel gas tersebut adalah Pembahasannya Volume ruangan V sama dengan 3 liter Sama dengan 3 DM pangkat 3 Sama dengan 3 x 10 pangkat min 3 M pangkat 3 Masa gas M sama dengan 400 mg Sama dengan 0,4 x 10 pangkat min 3 kg Tekanan gas P sama dengan 1 atm Sama dengan 1 x 10 pangkat 5 N per M pangkat 2 Dengan penyelesaiannya V RMS sama dengan akar dari 3 P per Rho Sama dengan akar 3 P per M per V Akar 3 x 10 pangkat 5 Per 0,4 x 10 pangkat min 3 Per 3 x 10 pangkat min 3 Akar 3 x 10 pangkat 5 x 3 per 0,4 Akar 2 x 4 x 10 pangkat 5 Akar 2 x 10 pangkat 5 Akar 2 x 10 pangkat 4 Sama dengan 15 x 10 pangkat 2 Sama dengan 1,5 x 10 pangkat 3 M S Contoh penerapan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari 1. Balon karet Mengapa balon dapat meletus? Balon dapat meletus disebabkan oleh dua hal yaitu kenaikan suhu dan tekanan gas pada balon Jika kita meletakkan balon di bawah sinar matahari dalam waktu cukup lama, maka balon akan meletus Peristiwa meletusnya balon di atas terkait dengan hubungan tekanan, suhu, dan volume gas Hal ini karena gas dalam balon juga meningkat, sama halnya dengan memumpah balon secara terus menerus Gas dalam balon akan menekan dinding balon secara terus menerus bersamaan dengan kenaikan tekanan dan volume balon Nah, pada saat dinding balon tidak dapat menahan tekanan gas, maka pada saat itulah balon akan meletus 2. Cat semprot Cat semprot juga merupakan aplikasi dari teori kinetik gas Seperti yang kita ketahui, cat piloks atau cat semprot memiliki dua jenis zat yaitu cat dan gas Dengan tekanan tinggi yang disebabkan tekanan oleh gaya yang amat besar di dalam kaleng Kaleng akan dikocok terlebih dahulu agar gas dan cat menyatu Pada saat lubang terbuka, cat dan gas secara otomatis menyembur keluar sebab tekanan di dalam kaleng yang sangat besar 3. Jarum suntik Jarum merupakan alat yang menerapkan teori kinetik gas Hal ini dapat dilihat melalui cara kerja atau penggunaan jarum suntik Saat kita menarik batang penutup jarum, maka volume pada ruangan jarum meningkat dan tekanan menjadi rendah Pada saat itu juga, cairan yang berada di sisi lain akan masuk ke dalam jarum Setelah itu, saat cairan akan disuntikan ke dalam tubuh, jarum suntik didorong dan tekanan di dalam ruang jarum kembali meningkat bersamaan dengan volume gas yang berkurang 4. Pompa sepeda Saat sepeda yang kita gunakan mengalami kurang angin atau ban kempes, tentunya akan menghambat aktivitas kita Maka, kita perlu memompah ban sepeda agar dapat kembali digunakan Ketika kita memompah sepeda, maka udara yang terdapat di dalam pompa akan masuk ke dalam ban melalui lubang kecil pentil sepeda Pada saat kita menarik pompa, maka akan menyebabkan volume udara menjadi kecil dan tekanan udara menjadi besar Sehingga udara terdorong ke dalam ban sepeda Terima kasih telah menonton!